Dua ruko di Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, hangus terbakar pada Kamis Siang. Penyebab kebakaran ruko dua lantai ini beserta isinya diduga karena kosleting listrik. Tohir Saksimata dalam peristiwa tersebut mengungkapkan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dua bangunan yang terbakar merupakan ruko, sepatu, dan makanan ringan. Kalau mulanya kelihatan asapnya ada di bawah, di bawah itu dibantu dengan sampangnya, sampang parkirnya. Tahu-tahu apinya sudah besar di atas. Oh, lantai dua? Iya, di lantai dua. Yang kebakar itu, ya toko sepatu itu sempat kebarang di atas sama toko sisi, punya ruko sementeri. Di atas itu ada korban jiwa ya? Tidak ada. Cuma barang-barang itu saja? Iya, barang-barang itu saja. Untuk menjinakkan api, petugas menerjunkan empat unit mobil pemadam kebakaran serta dibantu oleh satu unit mobil water cannon Mako Brimob, Lampung Selatan. Dalam kurun waktu dua jam, api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kerugian sementara belum bisa ditaksir. Ilham Diskursus Network melaporkan.